setiap pasang mata yang ada di meja melihat dito dengan pandangan yang tidak bisa ia artikan praktik ilmu hitam orang yang ingin mendapatkan kesaktian atau kekayaan secara instan dengan menumbalkan wanita yang mengandung tapi hamil di luar nikah jelas arif dengan datar jadi kematian ningsi ada kaitannya dengan praktik ilmu hitam ucap dito dengan ngeri ada kemungkinan itu yang sedang terjadi tapi kita tidak bisa menyimpulkan itu secara langsung bisa jadi memang ini adalah pembunuhan biasa dan itu urusan polisi untuk menangkap lakunya tapi jika sudah berkaitan dengan ilmu hitam semua akan lebih rumit lagi ucap pak kades raut wajahnya benar-benar terlihat cemas jika memang ini adalah urusan desa ini kenapa saya harus duduk disini sekarang pak bahkan saya juga tidak mengenal orang-orang di desa ini tanya si dito dengan polos sedari tadi dia penasaran dengan keberadaannya yang diikut sertakan dalam perbincangan tentang tumbal atau apalah namanya justru karena kamu yang dihantui oleh ningsi makanya saya meminta marwanto untuk mengajakmu kata pak kades dito masih tidak mengerti dengan tujuan dari mereka mungkin saja memang kebetulan dia sedang apes malam kemarin sampai ada setan yang menggangunya apa tidak aneh dit kamu baru sehari bertemu ningsi lalu dia menemui mu dan dia meminta tolong ucap pak amar ya mungkin saja memang dito lagi apes sanggah dito yang masih menyangkal kalau dia ada kaitannya dengan semua ini dan ada puluhan orang di desa ini yang dia kenal lantas dia malah memilih orang yang baru saja dia kenal begitu kata pak amar mengejek benar juga ada puluhan orang yang ningsi kenal tetapi kenapa malah menemui si dito untuk meminta pertolongan paham sekarang ada orang yang sedang mengincarmu aku harap diriku salah tapi kalau benar teror dari ningsi tidak akan berhenti dalam satu malam ucap pak amar melihat dito lekat-lekat sedangkan dito dia hanya terdiam ngeri dengan apa yang diucapkan oleh pak amar saat memandang pak denya pun dia juga tidak mendapat jawaban sama sekali kini dito dan juga pak de marwanto sudah berada di rumah neharjo setelah selesai membicarakan tentang kematian ningsi mereka segera pamit untuk pulang terlebih memang langit sudah menggabung tidak baik untuk keluar malam-malam di waktu seperti ini dit ucap pak de tengah berdiri di ambang pintu kamar dito iya pak de jawab dito yang langsung duduk dari pembaringannya pak de berjalan masuk ke kamar dan membuka jendela yang sedari tadi ditutup udara dingin langsung terasa menyeruak membuat tubuh dito bergidik saat dito melihat keluar ada sedikit kerisauan dalam batin dito desa itu tampak benar-benar sepi dan mencekam ditambah kabut tipis yang sudah mulai turun tiba-tiba saja dia merasa kangen dengan ayah ibu dan nisa dit jangan sampai orang rumah tahu soal apa yang kita bicarakan tadi di rumah pak prianto kata pak de marwanto menoleh menatap dito tidak pak de dito belum cerita apapun dengan siapapun pak de tahu apa yang kamu pikirkan tapi percuma saja jika kamu kembali ke kota kalau memang benar ada ada orang yang sedang mengincarmu justru malah bahaya jika sekarang kamu jauh dari pak de dan juga yang lainnya lanjut pada yang sudah kembali menatap keluar tapi kenapa mereka mengincar dito pada tanya dito kebingungan jelas sekali dito kebingungan walau bisa dibilang dirinya berakar dari desa ini akan tetapi sudah lama sekali dito berkunjung jangankan mencari masalah kenal dengan orang desa saja tidak tenanglah pak de dan yang lainnya juga sedang mencari tahu semoga benar tidak ada hubungan antara kematian ningsi dan juga kedatanganmu di desa ini ucapnya sambil berlalu meninggalkan dito dalam kegalauan Hai beranjak dito mengambil rokok dan segera membakarnya ingin rasanya mengumpat niat hati berharap bisa melupakan dinda malah sekarang dia harus bermain-main dengan sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya semuanya berputar di kepala dito dinda ningsi tumbal dan juga ilmu hitam tak mau melihat sesuatu yang membuat sakit jantung bergegas dito menutup kembali jendela kamarnya entah berapa lama dito duduk termenung berbatang-batang rokok sudah ia bakar berharap bisa menenangkan pikirannya dito terdiam mematung ia mendengarkan dengan cermat jelas sekali baru saja ada sesuatu yang bergerak di luar kamarnya ketakutan kembali menjalar di dalam diri dito meski tidak tahu pasti apa yang sedang bergerak di luar tetap saja bayangan-bayangan mengerikan muncul di pikiran dito kembali lagi suara itu muncul kini malah diikuti dengan bau yang sedikit menyengat mengendus-ngendus dito mengingat-ingat dimana dia pernah mencium bau ini sepersekian detik dia belum menyadari dito kemudian teringat detak jantungnya tiba-tiba saja berdebar dengan kencang matanya membulat ketakutan ini bau amis yang dia temui saat berada di rumah ningsi bau amis darah yang bercambur dengan tanah jantungnya tiba-tiba berdebar semakin keras sampai-sampai suara detakannya mencapai telinga dito buru-buru dito beranjak dan segera membaringkan tubuhnya di atas kasur disabetnya headset yang ada di meja dan segera dia pasang telinga tangannya gemet terhebat saat menutul-nutul layar handphonenya mencari ketenangan dito memilih untuk mendengarkan ayat-ayat Alquran dito tersentak kamarnya benar-benar gelap sejenak dia tidak bisa melihat apapun di sekitarnya butuh waktu beberapa detik untuk membiasakan penglihatannya dalam kegelapan yang tidak wajar ini kembali dito menoleh dengan cepat ada sesuatu di ujung kamarnya seseorang yang sedang berdiri dito tidak bisa melihat siapa sosok itu kegelapan di kamarnya setengah membuat dirinya buta dito mencoba mengendip-endipkan matanya dan mengucapkan beberapa kali berharap apa yang dia lihat hanya sebuah perbayangan dari perabotan kamar tidurnya serak dito kembali tersentak sosok itu berjalan sangat pelan sekali nafas dito mulai memburu tubuhnya gemetar siapa kamu ucapnya terbatas sosok itu terus berjalan dengan pelan ada sesuatu yang mengikuti setiap pergerakannya bodohnya bukan melari tapi bagai terpana justru dito malah terus memperhatikan sosok itu lampu kamar tiba-tiba saja menyala dalam sekejam dito mengendip namun sosok yang tadi ada di depannya sudah menghilang bagai tertiup angin dito celingukan tidak mendapati apapun di dalam kamarnya dito pun kembali berbaring mas dengan cepat dito menengokkan kepalanya ke arah kanan wajah pucat itu benar-benar dekat sekali dengan muka dito terasa sekali hembusan nafas yang muncul dari kedua hidung wanita itu mas tolong aku mas ucap nengsi dengan lirik dito hanya bisa menatap sok mulut dan tubuhnya terkunci dengan rapat dito sama sekali tidak bisa bergerak mas tolong aku mas mas tolong aku mas teriaksi nengsi mau yang muncul berasa dari mulutnya benar-benar busuk dito tiba-tiba saja bisa bergerak dan langsung melompat hingga terjatuh di pinggir gipan nengsi masih ada di depannya kini ia sudah berdiri muka pucatnya dengan darah segar yang mengalir dari selakangannya membuat sepre kasur dito menjadi merah gelap pergi pergi teriak si dito ketakutan dito tersentak bangun tubuhnya benar-benar basah oleh keringat mimpi yang barusan dia alami benar-benar terasa nyata nafasnya begitu cepat seperti baru saja berlari ratusan meter Astaghfirullahaladzim ada apa ini sebenarnya ucap si dito mengusap mukanya belum juga jantung dito berdetak normal kini ia mendengar ada seseorang yang tengah berjalan di luar kamarnya dia menengok jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi di dalam ketakutan dia mencoba untuk melihat siapa tahu padanya belum tidur jadi dia bisa meminta padai marwoto untuk menemannya tidur malam ini langkah kaki itu sudah menjauh dari kamar dito jelas sekali dari bayangannya dia sedang menuju ke arah dapur dito membuka pintu kamarnya saat melihat ke ruangan tengah ternyata dito mendapati padanya sedang terdidur pulas rasa takut kembali menghantui batinya namun dia juga merasa penasaran apalagi kandung keminya juga terasa penuh sekali dito berjalan ke arah dapur sekali lagi saat sudah sampai di ambang pintu dito tercengang mendapati ternyata suara langkah kaki itu berasal dari budenya dito mengendap mengikuti budenya dan mengintip dari pintu yang sedikit terbuka dilihatnya budenya sedang berjalan menuju ke arah desa budenya mau kemana ya ucap dito penasaran pagi telah datang sinar mentari sudah menampakkan dirinya menembus kabut yang semalam menyelimuti desa renggono dito terbangun dengan badan begal semua dia baru bisa tidur saat azan dito sudah berkumandang mengucek mata dan mengeliat melihat ke arah jam dinding ternyata jam sudah menunjukkan pukul tujuh pagi baru bangun dit sarapan dulu dit ucap budenya saat melihat dito keluar kamar teringat kejadian semalam dito memperhatikan budenya tidak ada sesuatu yang aneh dari penampilan budi hija perilakunya pun masih sama lantas apa yang sedang dilakukan oleh wanita ini batin si dito oh iya budenya nenek kemana budenya tanya dito mencari keberadaan neneknya ibu sama bok sarmin sudah sendari tadi keluar rumah katanya mau jalan pagi ucap budenya sambil meneruskan kegiatannya menyapu dito berjalan menuju ke arah dapur seperti sebuah rutinitas Pakde Marwanto tengah duduk di atas amben lengkap dengan secanggir kopi singkong rebus dan juga sebatang rokok yang menyala di atas asbak eh dit sini dit pintar Pakde menggeser tubuhnya dan menuangkan secanggir kopi dito menengok ke arah pintu dapur yang menghubungkan dengan ruang tengah merasa tidak ada orang lain selain mereka dito buru-buru menceritakan apa yang dia mimpikan semalam namun tidak menceritakan dengan kejadian saat melihat budenya pergi keluar rumah pada pukul 22 dini hari Pakde Marwoto dengan seksama mendengar cerita di itu sesekali dia mengerutkan dahinya Pakde Marwoto mengelah nafas panjang jelas sekali ada rasa kekhawatiran dan penasaran yang muncul di wajahnya yang sudah keriput di beberapa bagian setelah ini kamu mandi dan ikut Pakde ke ladangnya dit disana kita bisa bicara lebih bebas Pakde takut kalau ada yang mendengar kamu diteror oleh ningsi terlebih jika Mbok Sarmin sampai tahu pasti kepikiran kasihan dia sudah tua lanjut Pakde Marwoto dito yang paham akan maksud dari perkataan Pakde nya dia semakin yakin ada sesuatu yang sedang tidak beres dengan dirinya dan juga kematian si ningsi aneh sekali dua hari berturut-turut dia mendapatkan teror dari setan ningsi kini mereka berdua tengah berjalan menyusuri jalan kampung suasana yang masih tergolong pagi sebenarnya memanjakan paru-paru di itu sempat beberapa kali mereka berpapasan dengan warga desa sepintas itu memperhatikan ekspresi yang muncul namun semua hampir sama dan tidak ada yang membicarakan perihal kematian ningsi yang gajil sampainya di ladang Pakde Marwoto langsung berjalan ke arah tengah sedangkan dito memilih untuk duduk di saw beberapa kali dia melihat padanya menunjuk-nunjuk dan berbicara dengan warga yang bekerja di ladang milik neneknya udara yang segar membuat dito terbuai sesekali dia mengejamkan matanya memikirkan masalah pribadinya yang berujung pada sosok dinda dit hampir saja dito terjatuh suara sapaan arif membuat dirinya terlonjak sampai kopi yang ada di sampingnya menjadi tumpah kamu kenapa dit habis lihat setan lagi ucap arif tertawa kamu rif ngapain kamu disini rif kata dito sambil menggosok-gosok tangan di atas jantungnya jalan-jalan pagi dit habis kanterin Pak Prianto ke kantor kepala desa jadi gimana semalam didatangi wanita itu lagi ujar si arif heran aku rif semalam ningsi datang lagi cuma lewat mimpi tapi sebelumnya aku mendengar suara-suara ada orang berjalan dan baunya sangat amis begitu sangat menyengat dito menjelaskan kepada arif arif terdiam memberhatikan dito sejenak sekilas dito melihat sorot matanya yang tampak kosong dan menerawang ya sepertinya benar jugaanku ucap arif memalingkan kepalanya dari dito dan melihat jauh ke depan dugaan apa rif tanya dito penasaran semalam aku mencoba meminta petunjuk dan benar saja memang ada orang yang sengaja mengirim mudemit kata si arif bulu kuduk dito meremang ada kecengkelan yang muncul di dalam hatinya tapi dia juga tidak bisa langsung menerima pernyataan dari arif tanpa adanya bukti dito terdiam tidak tahu harus mengatakan apa ingin rasanya dia berucap apa ada bukti tapi dia urungkan takut menyinggung perasaan arif tahu mereka tidak sedekat itu kamu membukti tebak arif saat melihat ekspresi dito yang tidak begitu percaya bagaimana kamu tahu semua ini tanya dito tidak menjawab pertanyaan dari arif ya terkadang kita dibekali sesuatu yang enak dan tidak enak di dunia ini dit seperti bisa kita berinteraksi dengan mereka ucapnya terkekeh maksudmu kemampuan untuk melihat mereka tanya si dito arif hanya mengagukan kepalanya kalau begitu bisakah aku minta tolong bicaralah kepada setan ningsi suruh dia untuk tidak menggaguku lagi kata dito dengan polosnya mendengar ucapan dito bukanya arif menanggapi dengan serius justru malah dia tertawa sudah ku bilang ada orang yang sedang mengincarmu orang yang sudah meninggal sudah terputus hubungannya dengan dunia dit sosok ningsi yang kamu lihat semalam itu sebenarnya adalah jin yang memang diminta untuk menyerupai ningsi dan jangan tanya alasannya apa aku pun belum tahu arif menjelaskan panjang lebar mendengar itu dito berpaling anda rasa kecewa dan juga ketakutan yang datang bersamaan beberapa saat keduanya membisu masing-masing terbuai dengan pikirannya bagaimana kamu sampai bisa di desa ini Rif tanya nito setelah diam beberapa saat Pak Prianto yang meminta aku datang ke sini setelah melihat jasad ningsi sebenarnya aku tidak berniat untuk datang ke sini memang tujuanku ke kota sebelah Pak Prianto juga pernah mengalami seperti dirimu saat ini mungkin ada sedikit rasa trauma di dalam dirinya atau karena takut jika berdampak kepada anak dan juga istrinya dulu saat pemilihan kepala desa hampir setiap hari Pak Prianto mendapat kiriman sepertimu ya aku hanya mencoba untuk membantunya saja jelas arif dengan senyum simpulnya kini dito mengerti memang desa ini masih kental dengan hal-hal yang berbau dengan mistis terlebih dengan kejadian ningsi yang mati secara tidak wajar dan Pak Prianto sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres makanya dia memberi tahu kepada Pak Demarwanto dan juga Pak Amar serta si arif kau lihat dit kata si arif menuju ke arah warga desa yang tengah berkebun iya ada apa rif kenapa mereka terlihat begitu tenang sedangkan dirimu yang bukan warga desa sini malah justru mendapatkan teror dari ningsi tanya arif dengan senyuman yang menurut dito penuh dengan misteri sama seperti yang diucapkan oleh Pak Amar dan aku setuju begitu aneh seolah memang orang yang sedang mengincarmu menginginkan kambing hitam atas semua kejahatannya lanjut arif menjelaskan dito hanya diam tidak menanggapi menyadari dito tidak merespon kata-katanya arif kembali berbicara logikanya saja dit kalau benar ningsi menjadi tumbal untuk praktik ilmu hitam pasti mereka sudah merencanakannya jauh-jauh hari tapi ada yang janggal dari semua ini ujar arif mencoba mengikut sertakan dito ke dalam dunia pikirannya semua terlihat janggal rif dengan kematian seperti itu orang-orang juga sudah pasti menembak kalau ada sesuatu yang tidak beres timbal sih dito anehnya dari apa yang diceritakan oleh Pak Prianto sosok ningsi ini merupakan gedis desa yang bersahaja dan di desa ini juga punya larangan turun-temurun untuk tidak melakukan hubungan di luar pernikahan lanjut si arif dito diam berfikir kalau memang ningsi orang yang bersahaja dan tidak pernah neko-neko lantas kenapa dia mau melanggar aturan agama melanggar aturan desa yang sudah dia tinggalis dari kecil otak dito berfikir keras untuk mencari jawaban tapi tetap ada sesuatu yang hilang yang dia tidak pahami bisakah kau mencari informasi tentang kezarian ningsi ku dengar simbolnya tinggal di rumah kamu saat ini dit kata arif tiba-tiba untuk apa rif bukannya semua sudah sepakat kalau ningsi ini memang dijadikan sebagai tumbal tanya dito kebingungan semua berhubungan dit hanya saja aku ingin memastikan sesuatu mungkin dengan itu kita bisa tahu siapa dalang dari semua ini dan aku peringatkan untuk tidak begitu percaya dengan siapapun kabari kalau kau sudah mendapatkan penjawabannya jawab arif sambil menghidupkan rokok miliknya tepat saat arif selesai bicara pada marwanto berjalan mendekat senyum mereka di bibirnya saat melihat arif siang itu mereka habiskan duduk di sahum ditemani secanggir kopi dan juga beberapa gorengan membicarakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kematian ningsi dan juga teror yang dialami oleh di itu kini malam kembali menyapa sekarang mereka sedang duduk di ruang tamu di rumah Mbok Sarmin lantunan ayat-ayat suci Alquran terdengar saling bersahutan Dito yang memang tidak begitu fasi membaca Alquran hanya dia mendengarkan dan mengamini setiap doa yang diucapkan oleh penghulu yang ada di kampung tersebut pengajian sudah selesai sampai pukul 9 malam sebenarnya Dito sudah ingin sekali pulang ke rumah tapi Deherjo memintanya untuk menunggu sebentar tidak bisa menolak akhirnya Dito duduk menunggu di ruang depan bersama beberapa warga semenjak pengajian tadi sebenarnya Dito merasa ada yang aneh dengan tubuhnya entah kenapa dia merasakan ruangan tempatnya duduk begitu panas bahkan keringat sebesar jagung terus muncul di dahinya kok panas sekali ya batin Dito mencoba untuk mengipas-ngipas kemejanya karena tidak betah dia pun bangkit dan berjalan menuju luar rumah kabut sudah mulai turun meski tidak tebal seharusnya Dito saat ini merasakan kedinginan bukan malah kepanasan Dito mencoba untuk berjalan lebih jauh keluar suasana jalanan begitu sepi tidak ada seorang pun yang ia temui hanya terdengar suara serangga yang saling bersahutan lalu tiba-tiba pulang terdengar dengan jelas di telinga Dito suara bisikan wanita sepontan Dito langsung mengedarkan pandangannya jantungnya seperti lepas dari tempatnya dalam keremangan jelas sekali dia melihat ada sosok yang tidak jauh dari tempatnya berdiri sosok yang sama dengan apa yang dilihatnya beberapa hari lalu Dito lama memandangi wanita itu tapi dia juga tidak bergeming tiba-tiba saja angin datang dengan menderu pohon-pohon bergoyang dengan cepat sepersekian detik Dito mengedipkan matanya namun saat matanya sudah kembali terbuka sosok wanita itu sudah menghilang sontak perasaan yang tidak bisa dijelaskan masuk ke dalam sanu dari Dito bulu kuduknya meremang buru-buru dia langsung berbalik menuju ke arah rumah namun baru saja dia melangkah dilihatnya sosok yang tidak asing tengah berdiri di samping rumah Mbok Sarmin dit kamu kenapa nak mukamu pucat sekali ujar nenek saat memerhatikan Dito dengan seksama sesekali Dito masih melirik ke arah samping rumah sosok ningsi masih saja berdiri mematung di sana dit tepuk si nenek melihat gelagat aneh Dito Neherjo juga mengikuti arah pandangan Dito sudah dit kita pulang sekarang ucapnya dengan tegas sesampainya di rumah neherjo langsung bertanya kepada Dito dit jujur sama nenek kamu kenapa ingin rasanya Dito menceritakan apa yang sedang dia alami tapi pesan dari pak denya terngiang-ngiang jelas di telinganya Dito sepertinya masuk angin nek badan Dito tidak karuan rasanya gila si Dito awalnya nenek diam memperhatikan si Dito lantas dia berdiri dan berjalan ke arah dapur Nenek tahu ada yang sedang terjadi Dito tidak mau cerita sama nenek ucap neneknya sambil menyodorkan secanggir teh panas merasa terintimidasi dengan tatapan wanita tua yang ada di hadapannya akhirnya Dito menceritakan apa yang sudah terjadi beberapa hari ini nenek pun yang mendengar cerita dari Dito sesekali mengelah nafas tidak ada satu bantuan pun yang muncul dari mulutnya kenapa tidak cerita ke nenek dit tanya neherjo dengan nada suara cemas Dito tidak mau nenek kepikiran nek ucap Dito dengan pandangan menunduk pintu depan terbuka tiba-tiba seketika mereka berdua berhenti berbicara Pak D, Budi dan Bok Sarmin masuk ke dalam rumah sontak nenek langsung bangkit dan menyambut mereka sedangkan Dito masih duduk di ruang tengah pikirannya kalut memikirkan semua kejadian yang sudah menimpanya ditambah ada rasa tidak enak jika nanti neneknya akan marah kepada Pak Ade Marwanto kini pagi-pagi sekali Dito merasa ada yang menggoyang-goyangkan badannya karena terkejut sepontan ia berteriak berfikir saat ini dirinya tengah mendapatkan gangguan gaib dit bangun kok malah teriak-teriak ucap neherjo heran dengan reaksi Dito tersadar ternyata orang yang ada di sampingnya adalah neherjo ternyata ia sedang mencoba membangunkan si Dito kenapa nek masih pagi ini ujar Dito dilihatnya jam juga baru menunjukkan pukul 5 pagi sudah ayo siap-siap ikut nenek jalan pagi tegas nenek yang langsung bangkit berdiri baru beberapa langkah neherjo berjalan ia berhenti dan menoleh kembali ke arah cucunya kalau kedinginan tidur itu jangan cuma pakai celana dalam apalagi tangannya dimasukin ke dalam celana ujar neneknya sambil tertawa Dito yang belum menyadari keadaannya hanya melongo baru ketika dia melihat ke bawah benar saja posisi tangannya saat ini masih berada di dalam celana astaga ucap Dito merutuki kebodohannya 15 menit kemudian Dito sudah berada di sisi neherjo dan juga bos armin ketiganya berjalan menyusuri jalan desa yang masih agak sepi udara pagi di desa renggono begitu sangat dingin sampai Dito yang sudah memakai jaket pun terlihat beberapa kali bersin-bersin karena merasa kedinginan kamu kenapa dit? anak muda kok lembek gitu? ejek neherjo mendengar ucapan neneknya Dito hanya memanyunkan bibirnya dan melakukan stretching agar tubuhnya terasa lebih hangat sudah disini saja sar ucap nenek arjo sambil mengedarkan pandangan Dito terdiam berfikir pasti ada sesuatu apakah benar ningsi menghantui nak Dito? kata mbok sarmin dengan mata memerah Dito melihat neneknya dia belum berani menjawab pertanyaan mbok sarmin takut melukai perasaan wanita tua itu sudah ceritakan saja apa yang kamu lihat kata neherjo mendapatkan persetujuan Dito kembali memandang mbok sarmin beberapa kali dia mengembuskan nafas panjang memilih kata-kata yang tepat maaf sebelumnya mbok mungkin ini terlihat mengada-ngada dan bisa membuat hati mbok sarmin terluka tapi Dito memang mengalami itu semua mbok setelah kematian ningsi pagi itu Dito menceritakan apa yang dia lihat bagaimana sosok ningsi hadir dan muncul setiap malam setelah kematiannya kenapa kamu jadi seperti ini duk ujar mbok sarmin dengan pelan saat Dito sudah selesai bercerita mbok kalau boleh Dito tahu apakah ada sesuatu yang janggal saat sebelum ningsi meninggal tanya Dito hati-hati tidak ada sama sekali nak setau simbok ningsi juga sedang tidak terlibat masalah mbok tahu persis seperti apa anak itu malam sebelum kematiannya dia juga tidak memperlihatkan sesuatu yang aneh-aneh ujar mbok sarmin Dito termenung akankah dia bertanya lebih lanjut meskipun ini merupakan momen yang tepat untuk mengulik keseharian si ningsi tapi terbesit rasa tidak tega ketika menatap wajah tua di depannya bok sekali lagi Dito minta maaf ya apakah si bok sudah diberitahu soal penyebab kematian ningsi ucap si Dito dia sesekali melirik ke arah Neharjo takut apa yang dia tanyakan membuat mbok sarmin tersinggung mbok sarmin terdiam cukup lama polisi dan pak kades sudah memberitahu simbok tapi simbok tidak percaya kalau ningsi sedang hamil dia bukan wanita seperti itu terlebih tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau dia sedang hamil ujar mbok sarmin benar apa yang disampaikan pak kades bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah ningsi sedang dekat dengan seorang laki-laki kemudian Dito menceritakan apa yang dia dengar saat berada di rumah pak kades semua percakapan yang Dito ingat ia ceritakan kepada Neharjo dan juga mbok sarmin kamu serius Dit kamu tidak salah dengarkan ucap Neharjo sepintas Dito melihat kedua wanita itu saling pandang kamu tahu apa artinya tumbal tali perawan tanya Neharjo ya kata mereka itu merupakan sebuah praktik ilmu hitam untuk mendapatkan kekuatan atau kekayaan secara instan jawab si Dito mengingat apa yang disampaikan oleh Arif dulu pernah ada kejadian serupa di desa ini kamu ingat waktu kamu bertanya kenapa warga desa sering menaruh sajen di depan rumah mereka tanya Neharjo sedangkan Dito hanya mengiyakan dan terus memperhatikan neneknya nenek ingat waktu itu kami berdua masih muda suatu hari ditemukan jasad seorang wanita di dalam kamar rumahnya kondisinya hampir mirip dengan Ningsi darah keluar dari selah-selah kakinya dan ada janin yang tergeletak di antara kedua kaki wanita itu warga desa menjadi heboh dengan penemuan mayat itu sama dengan Ningsi wanita itu juga belum memiliki suami pihak keluarga menyangkal kalau anak mereka sudah melakukan perbuatan Sina dengan berhubungan suami istri di luar pernikahan akan tetapi warga tidak percaya sama sekali tutur Neharjo sejenak Neharjo berhenti dia mengelah nafas dalam-dalam Dito menengok ke arah Mbah Sarmin dia kini terlihat sangat tersiksa ingin Dito menghentikan cerita neneknya tapi rasa penasaran kian muncul di dalam diri Dito terus nek tanya Dito mendesak karena neneknya justru berhenti bercerita dan terus menatap ke arah gunung setelah itu warga desa mulai mendapatkan teror semakin tidak percayalah mereka karena selain kematian yang sangat tidak wajar hanya laki-laki dan perempuan hamil saja yang mendapatkan teror ucap Neharjo Dito termenung berfikir polanya benar-benar mirip hanya saja yang membuat berbeda hanya dirinya yang mendapatkan teror itu dan tiba-tiba saja teror itu menghilang nek tanya Dito penasaran dia berharap neneknya mengatakan iya akan tetapi justru sebaliknya jawaban yang Dito dapatkan malah justru menambah keseriusannya tidak nenek masih ingat benar semua warga desa ketakutan saat malah menjelang sampai saat ini pun kamu tahu sendiri ketika malam datang suasana desa terlihat begitu sepi bayangan kejadian itu masih membekas secara turun-temurun diantara kami semua hingga pada suatu ketika ada seorang pendatang entah bagaimana ceritanya dia melihat ada seorang wanita sedang memakan ari-ari bayinya mendengar hal itu warga desa sangat marah dan mencari sosok yang diciri-cirikan oleh laki-laki itu lanjut Neharjo Dito termenung mendengar cerita neneknya dia merasa mual dan cici terus wanita itu diusir keluar desa tanya Dito semakin penasaran tidak wanita itu langsung dihakimi oleh warga dan dibakar bersama dengan rumahnya ucap Neharjo bergidik tapi belum tentu wanita itu dalang dari kejadian ini kan belum sempat Dito mendengar jawaban neneknya tiba-tiba saja Mbok Sarmin berucap sebentar Mbok ingat beberapa hari sebelum kematian ningsi dia mengatakan kalau dirinya sering melihat wanita asing yang memperhatikan rumah kami tapi setiap kali Mbok melihat keluar rumah tidak ada seorang pun di sana nah ujar Mbok Sarmin yang diikuti dengan tangisan yang senduh perlu beberapa waktu bagi Neharjo untuk menenangkan Mbok Sarmin jadi wanita itu meninggal tanya si Dito ya wanita itu meninggal jasadnya hancur bersama dengan rumahnya tapi masalah tidak berhenti sampai disitu setelah kematian itu justru warga desa semakin mendapatkan teror bukan hanya pemuda dan wanita hamil saja malah hampir semua orang terutama orang-orang yang menghakimi wanita itu bahkan laki-laki yang menyebarkan berita itu menjadi gila dan berakhir dengan gantung diri jawab Neharjo dengan sesekali memejamkan matanya seolah dia sedang kembali ke masa itu Dito mulai dihinggapi rasa ngeri ternyata memilih liburan ke rumah neneknya merupakan pilihan yang benar-benar salah dan bersambung siapakah yang sedang melakukan ilmu kecil itu nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya jadi untuk kalian saya mohon tetap stay di channel ini sampai berjumpa di part yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh